Ya Pemirsa, BPBD Provinsi Jambi tetapkan 10 kabupaten kota menjadi daerah rawan Karhutla. Tahun ini, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pendul menjadi atensi daerah rawan. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pendul tahun ini ditetapkan menjadi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal itu disebabkan karena pada tahun 2023 lalu, dua daerah tersebut juga mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya penambahan dua daerah tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi telah menetapkan 10 kabupaten kota rawan Karhutla. Kabupaten Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinca, dimengatakan sebelumnya hanya ada 8 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah rawan. Namun setelah adanya evaluasi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Pendul harus menjadi perhatian khusus. Kabupaten yang kita anggap rawan. Tahun ini kita kemungkinan akan menetapkan 10 kabupaten kota karena memang Kabupaten Kerinci dan Sungai Pendul yang selama ini memang kita anggap tidak rawan. Ternyata tahun lalu ada beberapa kejadian kebakaran. Makanya memang untuk langkah upaya pencegahan kita tetapkan 10 kabupaten kota yang kita anggap rawan kebakaran lahan. Kalau yang menaikkan status dari Kabupaten Jambi? Yang sudah menaikkan status yang kami dapat informasi itu ada Kabupaten Mawar Jambi, Kabupaten Batanghali, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, dan juga Kabupaten Tempung. Sudah dapat kabupaten, mungkin dalam waktu dekat Kabupaten Serlangun dan Batanghali juga sudah akan menaikkan status siaga dalam Kabupaten Mawar Jambi. Sejauh ini, BBBD Provinsi Jambi terus melakukan pegawasan dan penanganan karhutlah secara maksimal. Helikopter, patroli, dan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing juga telah dilakukan. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!